Bismillahirrahmanirrahim Ikhwata limar rahimani warahimah kemudian Pagi kita akan lanjutkan masih membahas tentang Ina dan saudari-saudarinya Lebih tepatnya adalah membahas tentang Melekatnya lamul iftida pada kasus Ina Kita akan lanjutkan di Ba'id syair ke-186 Yaitu Masuknya lamul iftida pada Pada ma'mul khobar kemudian pada Isin Ina dan juga pada Bomir Fasl Ibn Malik mengatakan Dan lam iftida ini Dia bisa menemani yaitu bisa melekat Pada al-wasid ma'mul al-kobar Pada ma'mul khobar Al-wasid yang terletak Di tengah Dan juga bisa melekat pada Dan juga bisa melekat pada Yang mana khobar itu terletak sebelumnya Pada disini Ibn Malik menjelaskan Bahwasannya yang namanya lam iftida Yang pertama bisa juga melekat pada Ma'mul khobar Namun syarat ma'mul khobar disini adalah Dia terletak di tengah Memperantarai antara Ina dan Antara isin Ina dan khobar Ina Apabila tidak terletak di tengah Maka tidak dilekati oleh lam iftida Kemudian yang kedua adalah Bisa juga melekat pada bomir fasl Yang nanti dijelaskan oleh pensara Apa yang dimaksud dengan bomir fasl Dan fungsi utamanya Kemudian yang ketiga adalah Dia bisa terletak pada Dia bisa melekat pada isin Ina Dimana syaratnya adalah Isin Ina adalah isin Ina yang mu'akhar Jadi khobarnya adalah khobar muqodda Ini yang dimaksudkan dengan Dan juga bisa melekat pada isin Ina Halla qoblahu yang sebelumnya Halla terletak al-kobar Artinya khobarnya dulu baru isin Ina Bersara mengatakan Zakara fiha dal-bayti Asala sata al-baqiyata Allati tadkulu alaiha lamul ibtidai Fiha dal-bayti Di dalam bait ini Ibnu Malik menyebutkan Asala sata al-baqiyata Tiga keadaan sisanya Tiga keadaan yang lain Allati yang tadkulu alaiha lamul ibtidai Yang lam ibtidai itu bisa masuk padanya Wahia yaitu yang pertama adalah Ma'mulul khobari Dia bisa masuk pada ma'mul khobar Namun ada syaratnya Syarat yang disampaikan oleh Ibn Malik adalah Ketika ma'mul khobar ini Terletak di tengah Memperantarai Antara isim Ina dan khobar Ina Kemudian Domirul fasli Domirul fasl Kemudian berikutnya adalah Al-ismu yaitu isim Ina Dengan syarat Isim Ina nya adalah isim Ina mu'akhar Amma ma'mulul khobari Adapun untuk ma'mul khobar Fatadkulu alaihi Maka lam ibtidai itu bisa masuk padanya Bi'ar ba'ati surutin Dengan empat syarat Namun Ibn Malik hanya menyebutkan Satu syarat Tiga syarat yang lainnya Ini adalah syarat tambahan dari persara Al-awalu syarat yang pertama Dan ini adalah syarat yang disebutkan Oleh Ibn Malik Dengan beliau katakan Al-wasito Ma'mulal khobar Dengan kata al-wasit Ini mengisyaratkan bahwasannya Syarat ma'mul khobarnya adalah Al-wasit terletak di tengah Memperantarai antara isim Ina dan khobar Ina Syarat yang pertama adalah An-yatawasato Baina ismi Ina wa khobariha Ma'mul khobar ini Yatawasat terletak di tengah Memperantarai antara isim Ina dan khobarnya Semisal dalam kalimat Inna syadaida Soni atun abatolan Sesungguhnya asadaid berbagai macam Kesulitan Soni atun bisa menghasilkan abatolan Para pemberani Para pahlawan Para pejual Maka disini Ada Ina Kemudian ada isim Ina Yaitu kata asadaida Kemudian ada khobar Ina Yaitu kata soni atun Kemudian ada kata abatolan Abatolan disini mansub Dia sebagai maf'ulbih dari Isim fa'il soni atun Ina sadaida Sesungguhnya berbagai macam Kesusahan Soni atun bisa menghasilkan Atau bisa memunculkan Abatolan Ya para pejuang Para pahlawan Atau para pemberani Maka ini adalah susunan normal Ina isim Ina Khobar Ina Kemudian Maf'ul dari khobar Ina Kata kulu Apabila kita ingin Letakat-lekatkan Lam iftidak pada Ma'amul khobar Maka engkau katakan Inna sadaida La'abatolan Soni atun Sesungguhnya Asadaid Berbagai macam Kesusahan La'abatolan Soni atun Sungguh Akan menghasilkan Atau akan memunculkan Abatolan Para pejuang Atau para pemberani Atau para pahlawan Maka disini Urutannya adalah Ya Ina Kemudian isim Ina Kemudian Ma'amul Khobar Ina Kemudian baru Khobar Ina Maka disini Ma'amul khobar Ina Terletak diantara Isim Ina Dan khobar Ina Dan ini merupakan syarat Supaya Lam iftidak bisa Melengkap pada Ma'amul khobar Ina Kalau ta'akhoro Al-ma'mulu Apabila ma'amul Khobar Ina Ta'akhoro Dia terletak di akhir Itu terletak Setelah khobar Ina Lam tadhul Aleyhi Maka Lam iftidak Tidak bisa Masuk padanya Dan syarat ini Adalah syarat Yang disebutkan Oleh Ibn Malik Di dalam Ba'idnya Asani Syarat yang kedua Adalah dimana Khobarnya Merupakan Kata-kata Ataupun Kalimat-kalimat Yang bisa Dimasuki oleh Lam iftidak Sebagai mana Dalam contoh Sebagai mana Dalam contoh Di atas Sehingga Tidak boleh Engkau katakan Misalnya Dalam kalimat Sesungguhnya As-sadaid Berbagai macam Kesusahan Sungguh dia Bisa menghasilkan Abtolan Para pejual Maka disini Untuk Kata-kata Abtolan Yang dia Dianggap Sebagai Ma'mul khobar Ma'mul khobar Disini Dianggap Tidak Bisa dilekati Oleh Lam iftidak Karena disini Khobarnya Berupa jumlah Fi'liyah Dan fiilnya Disini Menggunakan Fi'il madi Karena disini Khobarnya Yaitu khobar Inanya Adalah Merupakan Jumlah Fi'liyah Dan disini Kasus kita Adalah Dimana Fi'ilnya Menggunakan Fi'il Mabri Yaitu Kata Sona'at Kalimat Asalnya Adalah Inna Sona'at Abtolan Maka disini Kata Asada'it Ini adalah Isim Ina Kemudian Kata Sona'at Ini adalah Jumlah Fi'liyah Jumlah Fi'liyah Dimana Fa'ilnya adalah Bomir Mustafir Takdir Buhiya Ianya Kembali Kata Asada'it Maka Dia Jumlah Fi'liyah Kemudian Kata Abtolan Kata Abtolan Disini Merupakan Mab'ul Bi' Dari Kata Sona'at Dan disini Yang namanya Jumlah Fi'liyah Ini tidak Bisa Dilekati Oleh Lam Ibtida Terlebih Khusus disini Adalah Menggunakan Fi'il Mabri Maka Sarat yang Kedua Adalah Hobarnya Adalah Kata-kata Yang memang Dia bisa Dimasuki Oleh Lam Ibtida Kemudian Asalifu Yang ketiga Adalah Sarat yang Ketiga Adalah Lam Ibtidanya Ini Tidak Masuk Pada Khabar Kalau Lam Ibtidanya Sudah Masuk Pada Khabar Maka Untuk Ma'mul Khabar Ini Tidak Bisa Dilekati Oleh Lam Ibtida Sarat Yang ketiga Adalah Dimana Khabarnya Tidak 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 Salah Salah Namun Namun Didengar Benar Benar Aku La Salihun Ini Sesungguhnya Aku La Bihamdillahi La Salihun Sesungguhnya Adalah Orang Salih Bihamdillahi Alhamdulillah Sesungguhnya Aku Adalah Orang Salih Bihamdillahi Sekala puji Bagi Allah Maka Maka disini Ada Inna Kemudian ada Isim Inna Yang merupakan Ya Muntakalin Kemudian Ada Khobar Inna Yaitu kata Salihun Dan dia Dilekati oleh Lam Ibtida Kemudian Ada Susunan Jarmajrur Bihamdillahi Maka Dia merupakan Ma'mul Khobar Inna Dan disini Dia pun Dilekati oleh Lam Ibtida Inilah Bihamdillahi La Salihun Sesungguhnya Aku Sekala puji Milik Allah La Salihun Adalah Orang Salih Namun Kasus yang Seperti ini Itu adalah Kasus yang Jarang Makanya Disampilkan oleh Pensaroh Disini Konsumi Azalika Namun Kolilan Jarang Kemudian Syarat yang Keempat Adalah Alla Yakuna Halan Wala Tamjizan Li Adamis Simai Ma'mul Khobar Inna Tersebut Bukanlah Berkedudukan Sebagai Hal Dan juga Bukan Berkedudukan Sebagai Tamjiz Li Adamis Sima Karena Hal Tersebut Tidak Pernah Didengar Dari Ucapan Orang Arab Karena Tidak Ada Di Dalam Bahasa Arab Maka Syarat Makmul Khobar Ini Tidak Boleh Dia Makmul Berkedudukan Sebagai Hal Ataupun Tamjiz Maka Ada Empat Syarat Yang Disampaikan Oleh Pensaroh Disini Syarat Yang Pertama Syarat Yang Disampaikan Ibnu Malik Yaitu Makmul Khobar Inanya Terletak Di Tengah Antara Isim Ina Dan Khobar Ina Kemudian Ditambahkan Tiga Syarat Yang Lain Yaitu Khobar Merupakan Kata-kata Yang Bisa Dimasuki Oleh Lam Ibtidak Kemudian Syarat Berikutnya Adalah Khobar Tidak Mengandung Lam Ibtidak Juga Kemudian Syarat Yang Keempat Adalah Makmul Khobar Inanya Tidak Berkedudukan Sebagai Hal Ataupun Tamjiz Bagi Khobar Dan An-Nadim Ibn Malik Menegaskan Syarat Yang Pertama Dengan Tegas Menyampaikan Syarat Yang Pertama Dan Lam Ibtidak Ini Bisa Melekat Bisa Menemani Al-Wasito Makmul Khobar Makmul Khobar Inna Yang Terletak Al-Wasito Di Tengah Ai Maksudnya Adalah Tashabu Lam Ibtidai Ma'mul Al-Khobari Al-Mutawassito Bain Nasmi Inna Wa Khobari Maksudnya Adalah Lam Ibtidak Ini Bisa Melekat Ataupun Bisa Menemani Makmul Khobar Yang Terletak Di Tengah Memperantarai Antara Isim Inna Dan Khobarnya Dan Ibn Malik Taroka Baki Atas Suruti Taroka Meninggalkan Yaitu Tidak Menyebutkan Syarat Syarat Sisanya Syarat 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 Yang Lain Yaitu Adalah Perkaitan Tentang Melekatnya Lam Ibtidak Pada Ma'mul Khobar Inna Dan Di Antara Kata Yang Bisa Kemasukan Oleh Lam Ibtidak Adalah Bumir Fasul Dan Yang Dimaksud Dengan Domir Fasul Adalah Domir Dia Merupakan Domir Yudh Karu Yang Disebutkan Bainal Mubtada'i Wal Khobari Antara Mubtada' Dan Khobar Auma Asluhu Al Mubtada'u Wal Khobaru Atau Kalimat Yang Pada Asalnya Dia Merupakan Mubtada' Dan Khobar Artinya Disini Domir Fasul Itu Bisa Melekat Ataupun Memperantarai Antara Mubtada' Dan Khobar Ataupun Derifat Dari Mubtada' Dan Khobar Misalkan Mubtada' Khobar Kemasukan Inna Ataupun Kemasukan Kana Maka Ini Yang Dimaksudkan Oleh Perkataan Pensaroh Ma Asluhu Al Mubtada'u Wal Khobar Kalimat Yang Pada Asalnya Dia Adalah Mubtada' Khobar Maka Domir Fasul Ini Bisa Melekat Ataupun Bisa Memperantarai Mubtada' Khobar Asli Yaitu Jumlah Ismiah Tanpa Didahulunya Inna Ataupun Kana Ataupun Saudari-saudari Mereka Berdua Selain Itu Juga Domir Fasul Ini Juga Bisa Muncul Memperantarai Antara Mubtada' Dan Khobar Yang Dia Kemasukan Inna Ataupun Kana Ataupun Saudari-saudarinya Yang tadi Dibahasakan oleh Pensarah Ma'asluhu Al-Mukadda' Al-Khobar Summiya Bidalika Dinamakan Dengan Hal tersebut Yaitu Dinamakan Domir Fasul Dinamakan Fasul Pemisah Lian Nahu Yafsilu Karena Dia Yafsilu Memisahkan Maksudnya Adalah Yumayyizu Bainal Khobari Wasifati Dia Yumayyizu Membedakan Antara Khobar Dengan Na'at Intinya Disini Fungsi Domir Fasul Adalah Supaya Khobar Ini Tidak Dikira Na'at Supaya Tidak Dikira Khobar Ini Yang Merupakan Isi Ma'rifah Karena Sering Terjadinya Adalah Ketika Khobar Berupa Isi Ma'rifah Maka Mupadaknya Ma'rifah Kemudian Khobar Ma'rifah Maka Disini Ada Dua Ma'rifah Ada Dua Isi Ma'rifah Dan Kita Punya Kaedah Umum Apabila Ada Dua Isi Ma'rifah Bertemu Secara Langsung Maka Dia Adalah Membentuk Susunan Na'at Man'ud Nah Supaya Tidak Dikira Bahwasannya Ini 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 adalah Susunan Na'at Dan Man'ud Padahal Dia Adalah Mubtadak Dan Khobar Maka Antara Mubtadak Dan Khobar Ini Dipisahkan Oleh Domir Fasel Fasel Ayyumayis Membedakan Antara Khobar Dan Sifat Antara Khobar Dalam Jumlah Ismiah Dan Ini Bukan Sifat Umar Dia Adalah Orang Yang Adil Maka Umar Disini Adalah Mubtada Kemudian Hua Disini Adalah Dombir Fasel Kemudian Al-Adil Adalah Khobar Maka Dengan Adanya Dombir Fasel Yang Memperantarai Antara Mubtada Dan Khobar Antara Umar Dan Kata Al-Adil Tadi Maka Menjadi Spesifik Menjadi Harus An-Yakuna Al-Adil Khobaron Kata Adil Dalam Kalimat Tadi Sebagai Khobar Kalau Seandainya Tidak Digunakan Dombir Fasel Maka Kalimatnya Menjadi Hua Al-Adil Lahtamala An-Yakuna Al-Adil Sifatan Wa An-Yakuna Khobaron Maka Menjadi Mungkinlah Kata Al-Adil Dalam Kalimat Tadi Sebagai Na'at Sehingga Disini Kalau Dia Kita Dudukkan Sebagai Na'at Maka Nanti Dianggap Kalimatnya Belum Kalimat Sempurna Kemudian Wa'an Yakuna Khobaron Dan Memungkinkan Juga Untuk Kita Dudukkan Sebagai Khobar Jadi Memiliki Dua Kemungkinan Boleh Jadi Kita Anggap Sebagai Na'at Boleh Jadi Kita Anggap Sebagai Khobar Kalau Dia Sebagai Na'at Maka Kalimatnya Belum Selesai Dia Yaitu Orang Yang Adil Itu Atau Memungkinkan Bula Kita Dudukkan Sebagai Khobar Umar Al-Adil Maaf Kalau Hunya Dihilangkan Maka Menjadi Umar Al-Adil Umar Orang Yang Adil Itu Maka Ini Dimungkinkan Al-Adil Ini Sebagai Na'at Dari Kata Umar Atau Memungkinkan Pula Untuk Kita Jadikan Kata Al-Adil Ini Sebagai Khobar Umar Adalah Orang Yang Adil Maka Memiliki Dua Kemungkinan Maka Untuk Menghilangkan Kemungkinan Yang Pertama Yaitu Sebagai Na'at Maka Disini Digunakan Bamir Fasal Untuk Menegaskan Kata Al-Adil Ini Adalah Sebagai Khobar Dari Kata Umar Kita Lihat Footnote Nomor Satu Di Bawah Nomir Fasli Nomir Fasal Yu'adi Fil Kalami Ma'nal Hasri Wal Ikhtisosi Wat Taukidi Nomir Fasal Menimbulkan Makna Hasar Pembatasan Wal Ikhtisos Ya Pengerucutan Wat Taukid Wat Taukidi Dan Penegasan Fil Kalam Di Dalam Kalimat Maka Tadi Selain Dia Memisahkan Antara Muktadat Dan Khobar Yang Sama-sama Ma'rifah Dan Juga Membedakan Antara Khobar Dengan Na'at Maka Fungsi Ataupun Makna Yang Ditimbulkan Oleh Domir Fasal Dalam Kalimat Adalah Dia Menimbulkan Makna Hasar Pembatasan Ikhtisos Pengerucutan Dan Menimbulkan Makna Taukid Penegasan Namun Untuk Ikhrab Domir Fasal Ini Terdapat Perbedaan Perbedaan Pendapat Pendapat Yang Lebih Nampak Kuat Adalah Bahwasannya Domir Fasal Ini Tidak Punya Kedudukan Dalam Iqrab Sekedar Kita Katakan Dia Merupakan Domir Fasal Selesai Ini Statusnya Sama Sebagaimana Kaful Khitob Pada Isim Isyaroh Misal Pada Zalika Zalika Maka Disini Ada K Yang terletak Di akhir Isim Isyaroh Zalika Maka Kafnya Disini Para ulama Mengatakan Ini adalah Kaful Khitob Dan Dia Tidak Punya Kedudukan Dalam Iqrab Haythu Qalu Karena Qalu Para ulama Mengatakan Dimana Para ulama Mengatakan Innaha Harfun Lama Hallallahu Sesengguhnya Dia Merupakan Huruf Lama Hallallahu Tidak Punya Kedudukan Dalam Iqrab Ma' Annaha Dhamirun Fil Asli Padahal Sebenarnya Pada asalnya Itu Dia Dhamir Intinya Disini Untuk Iqrab Dari Dhamir Fasal Maka Disini Dia merupakan Kata Kata Lama Halallahu Minal Iqrab Wama Ba'da Dhamir Fasli Yu Rabu Hasab Hajati Ma Qob Lahu Ada pun Kata Yang terletak Setelah Dhamir Fasal Maka Bagaimana Iqrab Sesuai Dengan Kebutuhan Kata Sebelumnya Ya Maka Seperti Tadi Umar Hual Adil Maka Disini Kata Al-Adil Dia Kita Iqrab Sebagai Kobar Dari Kata Umar Maka Kasus Yang Sering Terjadi Adalah Bambir Fasal Ini Memisahkan Antara Mupada Dan Kobar Namun Lohir Jadi Perkataan Pensarro Disini Adalah Memungkinkan Untuk Kasus Yang Lai Tapi Al-Kulihal Disini Fungsi Bambir Fasal Adalah Sebagai Tamjiz Sebagai Pembeda Antara Kobar Dengan Naat Kembali Ke Atas Pensarro Mengatakan Wa Tadhulu Alayhi Al-Lamu Fihadal Babi Bila Syartin Dan Lam Ibtidak Masuk Padanya Masuk Pada Domir Fasal Dalam Bab Bab Ini Dalam Bab Yang Disampaikan Oleh Ibn Malik Ini Bila Syartin Tanpa Ada Satu Syarat Pun Lakin Idadak Holatillamu Alayhi Lam Tadhul Alal Khobari Akan Tetapi Apabila Lam Ibtidak Itu Sudah Masuk Padanya Sudah Masuk Pada Domir Fasal Maka Lam Tadhul Alal Khobari Maka Lam Ibtidak Ini Tidak Boleh Masuk Pada Khobar Tidak Boleh Double Kalau Sudah Masuk Pada Domir Fasal Maka Tidak Boleh Masuk Pada Khobar Nah Contohnya Dalam Kalimat Inna Dunya Lahiya Alfaniyatu Wa Innal Akhirata Lahiya Al Baqiyatu Sesungguhnya Dunya Dia Adalah Sesuatu Yang Fana Dan Sesungguhnya Akhirat Dia Adalah Sesuatu Yang Kekal Maka Dalam Kalimat Inna Dunya Lahiya Alfaniyatu Maka Disini Ada Dunya Yang Berkedudukan Sebagai Isim Inna Kemudian Khobar Inna Adalah Alfaniyatu Dan Diantara Keduanya Dibisahkan Oleh Domir Fasal Yaitu Domir Hiya Dan Domir Hiya Dilekati Oleh Lamul Ibtidak Kemudian Begitu Pula Pada Wa Innal Akhirata Lahiya Al Baqiyatu Disini Al Akhirata Berkedudukan Sebagai Isim Inna Kemudian Al Baqiyatu Disini Adalah Khobar Inna Dan Antara Keduanya Dipisahkan Oleh Domir Fasal Yaitu Domir Hiya Dan Domir Hiya Dilekati Oleh Lamul Ibtidak Dan Tidak Boleh Dobel Tidak Boleh Kita Katakan Lahiya Lal Baqiyatu Atau Lahiya Lal Faniyatu Tidak Boleh Kalau Sudah Melekat Pada Domir Fasal Maka Tidak Boleh Melekat Pada Khobar Contoh Yang Lain Adapada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Rabmu Adalah Zat Yang Maha Perkasa Lagi Maha Penyayam Maka Disini Kata Rabbaka Mansub Sebagai Isim Inna Kemudian Al-Aziz Ini adalah Khobar Inna Yang Pertama Kemudian Ar-Rahim Khobar Inna Yang Kedua Dan Di antara Isim Inna Dan Khobar Inna Dibisahkan Oleh Domir Fasal Yaitu Domir Hua Yang Dilekati Oleh Lam Ibtidah Kemudian Penjelasan Yang Terakhir Dari Pensarah Wa Mimata Dekulu Aleyhi Allamu Ismu Inna Dan di antara Kata yang bisa Kemasukan Lam Ibtidah Adalah Kata yang Berkedudukan Sebagai Isim Inna Bisarti An Yata Akhoro Anil Khobari Syaratnya Adalah Dengan Syarat Dia Terletak Setelah Khobar Artinya Adalah Khobar Adalah Khobar Muqaddam Kemudian Isim Adalah Isim Inna Mu'akhor Contohnya Dalam Kalimat Inna Fi Hawa Disad Dahri Inna Fi Hawa Disid Dahri La Ibarotan Sesungguhnya Dalam Hawa Disad Hawa Disid Dahri Kejadian Kejadian Peristiwa Peristiwa Ad-Dahar Artinya Waktu Hawa Dis Artinya Peristiwa Terjemah Bebas Kita Adalah Sesungguh Dalam Peristiwa Peristiwa Ini La Ibarotan Sungguh Ada Pelajaran Sungguh Dalam Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Dalam Waktu Waktu Ini Terdapat Pelajaran Maka 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 Kata La Ibarotan Maka Lam Nya Adalah Lam Ibtidah Kemudian Kata Ibarotan Disini Mansub Berkedudukan Sebagai Isim Inna Mu'akhar Kemudian Khobar Inanya Berupa Susunan Jarmajur Yaitu Pada Fi Hawa Disid Dahri Maka Kita Jumpai Disini Khobar Yang Khobar Mu'akhar Dan Isim Isim Inna Mu'akhar Maka Isim Inna Disini Boleh Dilekati Oleh Lam Ibtidah Contoh Yang Lain Adalah Pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Fi Thalika La Ayatallikulli Abdim Munib Sesungguh Dalam Hal Tersebut Sungguh Terdapat Tanda Ataupun Ayat Bagi Hamba Allah Yang Kembali Kepadanya Maka Disini Ada Fi Thalika Yang Merupakan Susunan Jarmajur Dia Merupakan Khobar Muqoddam Khobar Adalah Ayatan Maka Ayatan Disini Mansub Sebagai Isim Inna Mu'akhor Dan Dia Dilekati Oleh Lam Ibtidah Dan Sama Pula Untuk Syarat Kasus Kasus Sebelumnya Itu Untuk Melekatnya Lam Ibtidah Disyaratkan Disini Adalah Tidak Boleh Double Kalau Sudah Masuk Pada Isim Inna Ya Tidak Boleh Masuk Pada Khobar Pensarah Mengatakan Apabila Lam Ibtidah Sudah Masuk Pada Isim Inna Mu'akhor Maka Lam Tadkul Al Khobari Maka Dia Tidak Boleh Masuk Tidak Boleh Masuk Pada Khobar Tidak Boleh Double Kalau Sudah Masuk Pada Khobar Ya Sudah Tidak Boleh Masuk Pada Isim Kalau Sudah Masuk Pada Isim Maka Tidak Boleh Masuk Pada Khobar Dan Kepada Hal Inilah Ibn Malik Mengisyaratkan Dengan Beliau Katakan Wal Fasla Wasman Halla Qoblahu Al Khobar Lamul Ibtidak Juga Bisa Melekat Pada Dhamir Fasl Kemudian Juga Bisa Melekat Pada Isim Inna Yang Khobar Ini Terletak Sebelumnya Maksudnya Adalah Tashabul Lamu Dhamir Al Fasli Lam Ibtidak Itu Bisa Menemani Yaitu Bisa Melekat Pada Dhamir Fasl Wasman Dan Juga Bisa Melekat Pada Isim Inna Wasman Li Inna Dan Dia Juga Bisa Melekat Pada Isim Inna Ida Takot Dhamma Alayhi Al Khobaru Apabila Khobar Mendahuluinya Ya Maka Ringkasnya Disini Ada Tiga Yang Bisa Kita Lekati Dengan Lam Ibtidak Yang Pertama Adalah Makmul Khobar Dengan Syarat Makmul Khobar Terletak Di Antara Isim Inna Dan Khobar Inna Kemudian Yang Kedua Adalah Dhamir Fasl Kemudian Yang Ketiga Adalah Juga Bisa Melekat Pada Isim Inna Mu'akhwar Demikian Yang Bisa Kita Baca Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Untuk Baid Ke 187 Kita Akan Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Yaitu Bersambungnya Huruf-huruf ini Yaitu Inna Dan Kawan-kawannya Dengan Ma'al Kafah Yang Intinya Nanti Akan Membatalkan Amalan Inna Dan Kawan-kawannya Yang Dia Tidak Lagi Menasobkan Muktada Demikian Yang Bisa Kita Baca Masya Allah Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Wassalamualaikum Wala Nabi Muhammadin Waala Alihi Was Sahbihi Wassalam Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Alla Ilaha Ilaan Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh